Ma'al qawmi Jadi, cobalah kamu belajar Seling banyak bergaul, berdekatan Dengan orang-orang yang soleh Itu orang-orang yang benar Dekat semua ulema solehin Para ahli zuhud Ahli ruhaniyat Para awliya, silahkan Bagaimanapun, karena pergaulan ini Akan mempengaruhi Anak-anak kita yang kena narkoba Itu karena bergaul dengan teman-teman Teman-teman yang narkoba, betul enggak? Anak kita yang pada ngelacur Ya, karena bertemannya dengan teman-teman Yang suka mengelacur Jadi, pengaruh perteman itu besar sekali Makanya ya, lingkungan Kita bersihkan juga Kita bersihkan diri kita Juga membersihkan pergaulan Kamu sendiri, cari orang-orang Yang benar Kalau kamu pengen benar, tapi bergaul dengan orang Yang enggak benar, ya susah juga Nanti kamu akan menjadi orang yang kokoh Bita yidihim dengan dukungan mereka Setiap hari kamu mendengarkan petua Mendengarkan nasihat Mendengarkan selamanya Ikut pengajiannya Bimbingannya Kan seperti itu Kalau enggak tiap hari Ya minimal Seminggu sekalilah Ketemu sama orang-orang soleh Nanti kamu bisa melihat Dengan penglihatan mereka Artinya Mata hatimu akan bisa melihat sesuatu Dengan jernih Seperti mereka nantinya Artinya Memutuskan perkara Tidak terburu-buru Menilai sesuatu Ya objektif Apa adanya Tidak melibatkan kepentingan-kepentingan Pribadi dan sebagainya Dan kamu akan ikut tersanjung Seperti mereka juga Engkau akan dimuliakan Oleh seorang raja Di antara raja-raja yang lain Tahir Kalbaka Miman Siwahu Bersihkan hatimu Dari Siapapun Selain Allah Kosongkan hatimu Dari apapun Selain Allah Fa'inna kata robihi Ma siwahu Maka Nanti kamu akan bisa melihat Dengan hatimu yang sudah Kau-kau suci itu Apapun Selain Allah Al-Jumlah itu Secara global Secara jumlah Tarohu Kamu akan melihatnya Summa taroh bihi af'alahu Nanti kamu akan melihat Allah Dan juga akan melihat Perbuatan-perbuatan Allah Nanti kamu akan melihat Allah dan perbuatan-perbuatannya Pada makhluknya Jadi artinya Akan melihat Allah itu Sampai apapun yang ada Di bumi ini Di alam ini Semua peristiwa Kejadian Kelahiran Kematian Kecilakaan Dapat rejeki Dapat musibah Orang mati Orang lahir Orang mulia Semua ini Akan dilihat Sebagai Perbuatan-perbuatan Allah Semuanya Perbuatan-perbuatan Allah itu Artinya Bahwa Semua alam semesta ini Adalah Menampilkan Semuanya Dicita oleh Allah Jadi semua yang indah-indah itu Bersumber dari Keindahan Allah Semua yang hebat-hebat Berasal dari hebatnya Allah semuanya Jadi Nantinya Kalau kita melihat Ada orang pintar Yang dilihat Allah Bukan pintar Ya Allah Allah Pintar banget sih Bikin makhluk Sepintar ini Kalau melihat Perempuan cantik Ya Allah Allah hebat banget Bikin makhluk Segini cantiknya Jadi Otaknya Enggak ngeres Enggak Enggak ngeres Enggak Malah akhirnya Kembali kepada Mengagumi Allah semuanya Ketika engkau Ingin menghadap Allah Ya bersihkan Hatimu dulu Ketika kamu Menghadap Orang-orang Besar juga Ya sama Bersihkan Bajumu itu Yang kotor Ganti Yang bersih Apalagi Presiden Sekelas Bupati Aja Kamu harus Pakai Baju Yang bener Kalau enggak Enggak Diterima Menghadap Allah Juga Sama Yang Dibersihkan Dulu Hatinya Jangan Bawa Kotoran Demikian Juga Kamu Juga Tidak Mungkin Bisa Menghadap Rajanya Raja Alladihual Hakku Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ma'na Jasati Batini Kan Dengan Membawa Najis Di Jalan Batin Itu Masih Ada Kemusyrikan Masih Ada Kejahatan Batin Kamu Anta Khabiatun Mal'an Darda Kamu Nisong Sampah Yang Banyak Kotoran Jalannya A Jalput Des